Sebagai salah satu kabupaten penghasil batik tulis terbaik di Indonesia, bangkalan tidak hanya kaya akan motif-motif batik. Namun juga memiliki koleksi-koleksi batik tulis berkualitas yang diproduksi sebelum era kemerdekaan, bahkan ada yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Di tengah banjirnya produksi batik printing, pesona batik tulis karya lentik jemari kaum perempuan pesisir kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, tidak lekang dimakan zaman. Dengan teknik pewarnaan gentongan, guratan-guratan motif masih terlihat jelas dengan suguhan warna semakin tajam menyala. Tidak jarang karena usianya yang sudah sangat lanjut, batik-batik tulis gentongan bangkalan sering dihadirkan dalam pameran budaya berskala nasional. Seperti yang disampaikan karyawati Galeri Batik Jokotole Collection di Jalan Kembar Ring Road Barat Kota Bangkalan, Ikawati pada Selasa, 4 Juni 2024. Sekedar diketahui, gentongan merupakan teknik pewarnaan secara tradisional berbahan alami, yang dilakukan dengan cara merendam kain ke sebuah gentong berukuran besar. Pembuatan sehelai kain batik tulis gentongan biasanya membutuhkan waktu hingga 1,5 tahun. Batik tulis gentongan berkarakter halus dengan warna cerah tetapi tidak norak. Semakin dicuci warnanya semakin cerah karena pewarnaannya berbahan alami dari tumbuhan. Untuk proses merendam, satu warna untuk satu motif saja, membutuhkan waktu selama satu bulan. Belum proses lainnya seperti tahapan desain. Melukis, isi atau memberikan warna, nembuk atau pemberian lapisan malan lilin, proses jilidan atau pemberian warna dengan menggunakan tangan, selupan, hingga proses pelorotan. Karena keunikan, nilai historis, serta terjaganya karakter batik tulis gentongan zaman dulu, para pecinta ataupun kolektor nasional hingga mancanegara banyak memburu batik lawasan untuk koleksi maupun untuk cindera mata. Terus kalau kainnya itu memang sedikit beda, karena dia itu sudah berumur tua. Kalau motifnya itu beda, soalnya kan lebih, kayak ini nih, yang udah 100 tahun lebih. Kalau motif itu bisa ditiru, dibuat ke modern, ke tahun ke masa depan itu bisa ditiru, kalau lawasan dari bau sama teksturnya beda, sama yang sekarang sama batik gentongan itu beda. Untuk harga itu berapa biasanya? Kalau harga, harga lawasannya, kalau harga lawasan itu dari harga 5 juta sampai bisa 10 juta. Ini tergantung tahun juga? Tergantung sama tahunnya juga. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.